Intro Shalom adik-adik pasti semangat banget kan hari ini Yuk kita mau sama-sama hari ini ngikutin ibadah hari ini Sama-sama kita mau konsentrasi ibadahnya yang serius Sama-sama kita mau simpen dulu mainan kita, gadget kita Kita mau simpen dulu ya semuanya Kita mau konsentrasi hari ini kita mau sama-sama ibadah yang baik Nah sebelumnya, sebelum mulai ibadah hari ini Kita mau sama-sama berdoa dulu ya adik-adik Yuk semuanya tutup matanya, lipat tangannya kita mau berdoa Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kesempatan yang luar biasa pada hari ini Kami anak-anakmu boleh beribadah sampai saat ini semuanya karena kebaikan Tuhan yang luar biasa Sekarang Tuhan kami mau ibadah Tuhan, kami mau memuji Tuhan, kami mau dengerin firman Tuhan Biarkan kami boleh bersemangat Tuhan, berkonsentrasi Tuhan Memberikan yang terbaik yang kami bisa berikan hanya untuk kemuliaan namamu saja Berkati setiap kami ya Tuhan, di rumah kami masing-masing Tuhan Supaya kami bisa beribadah dengan baik dan semuanya dapat menyenangkan hati Tuhan saja Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami bersyukur dan berdoa Haleluya, amin Selamat beribadah adik-adik Shalom adik-adik Semuanya bersuka cita hari ini Yuk kita memuji Tuhan dengan semangat ya Hati-hati gunakan tanganmu Hati-hati gunakan tanganmu Hati-hati gunakan kakimu Hati-hati gunakan matamu Hati-hati gunakan matamu Karena bapak di surga melihat ke bawah Hati-hati gunakan matamu Hati-hati gunakan matamu Kalau kau suka hati tepuk tangan Kalau kau suka hati tepuk tangan Kalau kau suka hati mari kita bernyanyi Kalau kau suka hati tepuk tangan Kalau kau suka hati tepuk tangan Kalau kau suka hati tepuk tangan Kalau kau suka hati mari kita bernyanyi Kalau kau suka hati tepuk tangan Yuk semuanya bilang Haleluya Haleluya, 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 haleluya Haleluya, 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 haleluya Kuji Tuhan Kuji Tuhan, haleluya, haleluya, haleluya Kuji Tuhan Ayo siapa yang suka baca firman Tuhan Ku buka Alkitab, lalu ku baca Srek, 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 srek Ku buka Alkitab, lalu ku baca Srek, srek, srek Firman Tuhan ada di hatiku Ada di langkahku Ada di hidupku Dan terus bertumbuh Sirang di jiwaku Berbuah, berbuah Berbuah, berbuah Berbuah, berbuah Berbuah, berbuah Uh, 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 uh Uh, uh, uh Uh, uh, uh Lalu ku baca, srek, srek, srek. Ku buka Alkitab, lalu ku baca, srek, srek, srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku. Dan terus bertumbuh, siram di jiwaku. Berdua, 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 berdua. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku. Dan terus bertumbuh, siram di jiwaku. Berdua, 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 berdua. Anak bijak, semua lompat Tuhan. Ku mau jadi anak bijak. Bijak, bijak. Ku mau jadi anak bijak. B, I, J, A, K, bijak. Ku mau jadi anak bijak. Bijak, bijak. Ku mau jadi anak bijak. B, I, J, A, K, bijak. Lalu suka menabung, daripada menghambur. Hidupiler. Eh, jangan temen, adipada menghambur. Kalau hidup terbaru, berdua, 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 berdua. Aku mau jadi anak bijak. Ku mau jadi anak bijak. B-I-J-A-K bijak Ku mau jadi anak bijak Bijak, bijak Ku mau jadi anak bijak B-I-J-A-K bijak Leluh suka menabung Daripada menghambur Hidup hemat lebih beruntung Anak bijak disayang Tuhan Leluh suka menabung Daripada menghambur Hidup hemat lebih beruntung Anak bijak disayang Tuhan Anak-anak kita siapkan hati kita untuk dengarkan firman Tuhan Kita mau jadi anak-anak yang taat Dan kita mau melakukan semua kebenaran firman Tuhan Ku taat perintahmu Ku sabar melakukan Ku yakin Tuhan yang jawab setiap doaku Ku taat perintahmu Ku sabar melakukan Ku yakin Tuhan yang jawab setiap doaku Doaku Taat perintahmu Tuhan Pegang setiap doaku Pegang setiap firman Tuhan Pegang setiap firman Tuhan Jadi selalu kehendakmu Kau nyatakan Kau nyatakan Kau nyatakan Kemuliaanmu Taat perintahmu Tuhan Pegang setiap firman Tuhan Pegang setiap firman Tuhan Jadi selalu kehendakmu Kau nyatakan Kau nyatakan Kemuliaanmu Pegang setiap firman Tuhan Pegang setiap firman Tuhan Ke laporan Tuhan Terima kasih имpall Pegang setiap firman Tuhan Kesipun Selalu kehendakmu, kau nyatakan kemuliaanku bagiku. Nah adik-adik sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, yuk kita sama-sama bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami boleh pada pagi hari ini memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan, sebentar kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan kami mau buka telinga kami lebar-lebar untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan biarlah firman yang kami dengar boleh mengubahkan hidup kami dan memberkati kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amen. Eh, ada adik-adik. Adik-adik lihat deh hari ini kakak keren banget kan. Lihat deh gelang kakak, jam tangan kakak, anting, kacamata kakak. Ini semuanya masih baru loh adik-adik. Kakak beli semuanya dari luar negeri. Eh Hana, aduh OOTD-nya hari ini keren banget loh. Iya dong. Itu barang-barangnya dapet dari mana ya? Ini aku baru beli semua dari luar negeri. Kan tahun baru nih ceritanya jadi harus new me dong. Oh, berarti barang-barang juga harus baru ya? Iya lah. Tapi maaf nih, kok kayak pernah lihat barang-barangnya jam tangan, kacamata anting gelang, tasnya kayak kakak pernah lihat gitu. Masa sih orang ini semua itu aku baru beli dari luar negeri? Masa kamu gak ingat? Waktu itu kan kamu minjem semuanya itu dari kakak. Jadi semuanya itu barang-barang kakak. Tapi kamu gak pernah balikin sampai sekarang. Masa sih? Emang gak malu ya nak? Sombong? Apalagi pake barang punya orang lain? Gini deh, kamu duduk aja di depan barang adik-adik semua dan dengerin firman Tuhan yang satu ini. Ah yaudah deh. Nah adik-adik, dalam firman Tuhan ada satu orang juga yang seperti kak Hana tadi. Namanya adalah Raja Hiskia. Dia sempat sakit parah, tetapi Tuhan bilang kalau misalkan dia ini bakalan mati, meninggal karena dia tidak akan sembuh dari sakit penyakitnya. Rasanya gimana ya dikasih tahu Tuhan kalau kita akan meninggal sebentar lagi. Oleh karena itu dia memohon pada Nabi Yesaya. Dia memohon supaya Tuhan itu menyembuhkan dia. Dia berdoa berseru kepada Tuhan. Tuhan jangan bikin aku meninggal. Aduh jangan biarkan aku meninggal. Sembuhkan dong sakit aku Tuhan. Aku gak mau mati. Nabi Yesaya belum sempat jauh meninggalkan Raja Hiskia. Sudah Tuhan panggil lagi. Ayo-ayo itu balik lagi ke Hiskia. Bilang kalau dia tidak akan mati dari penyakitnya. Bahkan dia akan sembuh. Tidak hanya sampai di situ loh adik-adik. Tuhan memberikan kehidupan kepada Raja Hiskia 15 tahun lagi. Bahkan Tuhan berjanji akan menjaga kerajaan Israel. Kerajaan di mana Raja Hiskia ini memerintah. Wah, kebayang kalau kita pengen sesuatu terus dikabulin sama Tuhan. Bahkan dikasih lebih. Seneng gak? Tentu saja seneng. Nah, tapi apa ya yang dilakukan Raja Hiskia setelah ia sembuh. Bahkan setelah ia diberkati oleh Tuhan. Datanglah utusan dari kerajaan Babel. Halo Raja Hiskia, aku adalah utusan dari kerajaan Babel. Aku datang karena Raja Babel dengar Raja Hiskia itu sempat sakit. Oleh karena itu aku mau membawa kabar ini. Lalu apa yang dilakukan Raja Hiskia? Raja Hiskia malah pamer. Raja Hiskia malah bawa utusan dari kerajaan Babel ini keliling-keliling kerajaannya. Lihat, ini istana aku megah banget kan. Lihat, ini emas dan permata yang aku punya. Lihat di sana, itu tanah kerajaan Israel. Lihat, itu kemegahan kerajaanku loh. Wah Raja Hiskia senang bisa pamer sombongin kekayaan kerajaan Israel. Lalu apa yang dilakukan oleh Nabi Yesaya? Nabi Yesaya datang menghampiri Raja Hiskia. Terus tanya, ini siapa ya orang-orang ini? Oh itu dari kerajaan Babel. Terus, apa yang kamu lakukan? Aku baru saja memperlihatkan kejayaan kerajaan aku ini. Apa yang terjadi? Nabi Yesaya bernubuat dari Tuhan. Bahwa karena kesombongan Raja Hiskia ini terhadap kerajaan Babel. Maka Raja Kerajaan Israel akan diserahkan kepada kerajaan Babel di masa depan. Alias kerajaan Israel akan diperbudak dan akan mengalami pembuangan oleh kerajaan Babel. Wah teman-teman, kalau misalkan kita berbuat dosa, jangan kira bahwa dosa itu hanya akan berdampak pada kita. Oh tidak. Dosa itu sifatnya merusak. Sama-sama katakan merusak. Tidak hanya merusak kita, tetapi merusak orang-orang di sekitar kita juga. Merusak keadaan di sekeliling kita juga. Kak, kok enggak? Adil banget ya. Yang sombongnya kan cuma Raja Hiskia seorang. Tapi kok yang kena dampaknya itu satu kerajaan jutaan orang rakyat Israel. Makanya itu adik-adik, kalau misalkan kita berdosa bukan hanya kita yang rugi. Orang lain yang kita sayang, orang lain yang ada di sekeliling kita pun pasti kena dampaknya. Adik-adik, Tuhan Yesus itu kayak luar biasa. Dia tidak punya hanya surga, tetapi juga bumi dan seluruh alam semesta. Tapi pada saat Tuhan Yesus menjadi manusia, apakah Tuhan Yesus sombong? Lihat ini aku Tuhan. Aku yang punya surga. Aku yang punya bumi. Aku yang menciptakan alam semesta ini. Kalian semua harus menyembah aku. Apakah itu yang Tuhan Yesus lakukan? Tidak, Tuhan Yesus tidak menyombongkan dirinya, tetapi malah merendahkan diri dalam rupanya manusia. Wow, itu teladan yang sungguh luar biasa dari Tuhan kita. Nah adik-adik, kalau kalian adalah anak yang pintar, anak yang selalu juara di kelas. Anak yang selalu dapat nilai ujian paling bagus di kelas. Jangan sampai kalian menjadi anak yang suka petang-tang-peteng-teng di kelas jalan-jalan. Terus mamer-mamerin tuh kertas hasil ujian. Lihat, nilai ulangan aku 100 loh, 10 loh, sempurna nilainya. Enggak kayak kalian-kalian hasil ulangannya. Jangan seperti itu adik-adik. Kepintaran yang kalian punya itu tidak semata-mata hasil dari usaha kalian belajar. Tuhan yang memberikan anugerah itu. Oleh karena itu, pergunakanlah kepintaran kalian dan hasil prestasi kalian untuk memuliakan nama Tuhan. Atau kalian lagi sakit nih, kayak Raja Hiskia tadi. Kalian berdoa, mohon-mohon sama Tuhan. Tuhan Yesus, aku tuh gak kuat. Badan aku sakit. Aku lemes. Gak bisa sekolah. Gak bisa main kayak teman-teman yang lain. Tuhan, aku mohon sembuhkan sakitku. Wah, Tuhan menyembuhkan kalian. Terus, jangan sampai kalian malah sombong. Ah, puji Tuhan aku sembuh. Tapi kan karena aku minum obat. Karena aku pergi ke dokter yang mahal. Karena orang tua aku sanggup membiayai pengobatan aku yang mahal. Karena aku makan makanan bergizi. Mungkin benar adik-adik. Tetapi jangan lupa bahwa kesehatan itu pun adalah anugerah dari Tuhan. Kalian bisa sembuh karena mujizat yang Tuhan Yesus kasih. Oleh karena itu, jangan pernah bermegah. Merasa, wah, karena kalian sudah sehat lagi. Kalian tidak menggunakan kesehatan itu untuk memuliakan Tuhan. Tetapi bersyukurlah gunakan mulut kalian untuk bersyukur sama Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih ya. Kebaikan Tuhan Yesus itu sangat nyata dalam kehidupan aku. Aku yang awalnya sakit, gak bisa ngapa-ngapain. Bisa jadi sembuh dan kembali beraktifitas seperti biasa. Apapun itu yang Tuhan Yesus kasih, kekayaan, rupa yang tampan atau cantik, kesehatan yang sempurna, kecerdasan yang luar biasa, talenta yang sangat banyak. Gunakan semuanya itu untuk kemuliaan sama Tuhan. Dan jangan pernah menjadi sombong di dalamnya. Nah, adik-adik ini kan sudah tahun baru. Oleh karena itu, semangat kita, spirit kita dalam firman Tuhan harus baru juga. Harus semakin meningkat. Bukan malah makin loyok, makin turun. Semakin rajinlah dalam pembacaan firman Tuhan dan dalam doa syafaat. Dan juga tentunya semakin rajin dalam mengumpulkan ayat hafalan dan mengikuti aktivitas sekolah minggu. Oleh karena itu, ayat hafalan kita pada minggu ini adalah Matius 23 ayat 12. Yang berunik, barang siapa yang meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa yang merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Sekali lagi ya, Matius 23 ayat 12. Barang siapa yang meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa yang merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Kak Diana, Kak Diana. Eh, Hana. Kenapa? Sini, sini, sini. Ini aku mau balikin barang-barang kakak. Wah, karena lewat firman yang kakak tadi katakan, aku jadi sadar bahwa aku tuh gak boleh sombong. Apalagi menyombongkan barang kepunyaan orang lain. So, mulai hari ini aku mau berubah untuk gak jadi orang yang sombong lagi. Wah, luar biasa ya adik-adik. Padahal baru tadi loh, Kak Hana denger firman Tuhan. Tapi Kak Hana mau berkomitmen untuk bertobat dan berubah. Oleh karena itu, jadilah anak-anak Tuhan yang rendah hatinya. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Happy New Year. Halo adik-adik, apa kabarnya? Kakak harap kalian semuanya dalam keadaan sehat ya. Kakak sangat senang dan sangat mengapresiasi adik-adik semua yang selama ini sudah rajin mengerjakan gemak, mengumpulkan video ayat hafalan dan juga video aktivitas. Kalian semua super keren. Kak Ina juga mau mengajak adik-adik. Tahun ini untuk lebih semangat lagi mengumpulkan video ayat hafalan dan video aktivitasnya ya. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh adik-adik. Yang pertama, pengumpulan video ayat hafalan dan aktivitas paling lambat hari Selasa jam 8 malam. Yang kedua, video ayat hafalan dan video aktivitas kirimkan ke email BattleKids dengan alamat battlekids.org. Jangan lupa, adik-adik harus mencantumkan nama strip jenis pengumpulan strip kelas kalian ya di judul emailnya. Yang ketiga, untuk penayangannya di ibadah minggu depan akan dibatasi kuotanya. Jadi apabila kuotanya sudah penuh, hanya nama adik-adik saja yang akan ditayangkan. Khusus untuk adik-adik yang ada di Bandung, Kak Ina mau mengajak adik-adik untuk lebih semangat lagi ya mengerjakan gemaknya. Jangan lupa, pengumpulan gemak paling lambat hari Minggu jam 7 malam. Untuk adik-adik yang biasanya beribadah di MW1 sampai dengan MW3, ada perubahan nomor WA untuk pengumpulan gemaknya. MW1, adik-adik bisa mengumpulkan ke Kak Tiara dan Kak Laura. Untuk MW2, adik-adik bisa mengumpulkannya ke Kak Maywen dan Kak Livia. Yuk, sekarang kita simak aktivitas minggu ini. Hai adik-adik, apakah kamu selama beribadah online ini kepikiran mau memberikan persembahan, tapi kantong persembahannya nggak ada? Gimana ya, Kak? Nah, kamu bisa men-transfer persembahan kamu ke nomor rekening BCA berikut ini. Atau kamu juga bisa men-scan QR Code yang ada di layar ini. Minta tolong mama papa atau kakakmu untuk membantu kamu ya. Ingat, ketika kita memberikan persembahan, taruh nama lengkap dan satelit ibadah kamu. Dan berilah dengan hati yang bersuka cita, karena Tuhan menyukai pemberi yang memberi dengan suka cita. God bless you! Kami informasikan untuk anak-anak Battle Kids Bandung yang selama ini rajin mengerjakan gemas setiap minggu, mengumpulkan video ayat hafalan dan video aktivitas, maka anak-anak akan mendapat reward spesial atas kerajinannya. Pemberian reward dilaksanakan Sabtu 8 Januari di GBI Battle Mekarwangi, jam 10 hingga 12 siang, yang dilakukan secara drive-thru. Untuk informasi selengkapnya, hubungi Battle Kids Center. Selamat tahun baru teman-teman. Kita mulai lagi aktivitas kita ya. Tadi kita dengarkan firman Tuhan tentang Raja Hiskia yang setelah dikasih umur panjang, ditambahin umurnya dan disembuhkan dari sakit, eh justru sombong. Nah untuk mengingatkan kita supaya tidak sombong, kita harus rajin berdoa, berterima kasih kepada Tuhan yang telah memberikan banyak kebaikan di dalam hidup kita. Kalau kita bisa sehat sampai sekarang, tetap tidak kena corona misalnya, itu karena kebaikan Tuhan dan kita tidak boleh sombong. Nah kita mulai aktivitasnya ya, kita mau membuat bentuk orang yang sedang berdoa. Nah orangnya pakai jubah loh, tapi kita butuhnya cuma satu lembar kertas origami. Kita bisa pakai warna ungu, ungu tua atau biru tua atau warna hitam, dan baliknya warna putih. Sekarang caranya mudah sekali teman-teman. Pertama-tama, kita cuma perlu melipat bentuk segitiga. Nah tapi bentuk segitiganya tidak ketemu sampai atas ya ujungnya. Jadi disisakan sedikit, kira-kira 2 cm. Nah gitu ya. Kalau sudah, bagian ujung yang depan, kita turunkan sedikit, kita lipat, jadi seperti ini. Sedikit saja ya, kira-kira 1 cm atau 2 cm juga. Gampang ya teman-teman. Kalau sudah, bagian yang putih ini, yang kiri dan kanan, kita lipat ke bawah, sesuai garis yang di depannya. Seperti ini teman-teman. Kita lipat ya, tuh seperti ini. Ini adalah cara origami paling mudah. Tapi hasilnya keren. Karena kita bisa membuat bentuk, menciptakan bentuk. Orang pakai jubah, tapi sedang berdoa. Wah, nanti kalau kamu lakukan di sekolah, pasti kamu bangga sama teman-teman. Tapi tidak boleh sombong ya. Karena origami orang berdoa ini, untuk mengingatkan kita, supaya tidak sombong. Kalau sudah, kita lipat 2 ke belakang ya. Jadi seperti ini teman-teman. Nah, kalau sudah seperti ini, sekarang, bagian ujung atasnya, kita buka seperti jadi bentuk mulutnya burung. Seperti ini. Nah, gitu teman-teman. Kalau sudah, sekarang caranya mudah. Ujung yang ini, kita lipat lurus, sampai bentuknya seperti ini. Yang sebelahnya lagi juga ya. Kita lipat lurus, seperti yang tadi sebelumnya. Gampang banget nih teman-teman. Nah, kalau sudah gini, secara keseluruhan, sekarang, kira-kira aja ya, sisakan sepertiganya di sini, dan kita lipat. Bagian bawahnya ini ke atas, agak miring. Agak miring, seperti ini ya. Tuh teman-teman, agak miring. Bawahnya sisakan kira-kira, seperempat, atau sepertiga. Nah, satunya lagi juga sama. Jadi, kalau dibolak-balik, bentuknya, sama. Nah, lalu kalau sudah teman-teman, kita tinggal lipat, bagian yang atas ini, dua-duanya, kita lipat, agak miring. Tapi, supaya nanti jatohnya, yang garis ininya, jadi lurus ke bawah. Seperti ini ya. luruskan ke bawah ya, kira-kira saja, ininya miring. Sebelahnya lagi juga. Nah, kalau sudah, jadi deh. Tinggal kita, kita gelembungkan bagian atasnya. Ini jadi tutup, kepalanya, atau kerudungnya orang ini. Nah, bisa kita langsung berdirikan saja, teman-teman. Si orang-orangan ini, dia ceritanya sedang berdoa, dan kakak sudah buat lagi, satu lagi, yang, warnanya, biru tua, teman-teman. Gimana? Keren kan teman-teman? Orangnya sedang berdoa nih, untuk mengingatkan kita, bahwa kita, tidak boleh, sombong. Harus selalu berdoa, berterima kasih kepada Tuhan, buat semua kebaikan Tuhan, di dalam hidup kita. Oke teman-teman, sekian dulu. Jangan lupa dikumpulkan hari Selasa, paling terlambat jam 8. God bless you. Selamat tahun baru lagi. Teman-teman, yuk kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, buat berkat Tuhan, untuk setiap kami. Terima kasih kalau kami boleh beribadah, kami boleh bernyanyi, kami boleh mendengarkan firman Tuhan, dan biarlah firman yang kami boleh dengar, pada hari ini, boleh tertanam dalam hati kami. Kiranya Tuhan, kau menyertai kami sepanjang minggu ini, dan berterima kasih Tuhan, untuk keadaan kami yang sehat, buat keluarga kami, buat papa mama kami, buat kakak adik kami, Tuhan, kau yang memberkati, melindungi kami. Kami juga tidak lupa, Tuhan berdoa untuk negeri kami, Indonesia, kiranya kau yang memulihkan keadaan Indonesia, dari segala macam COVID-19. Terima kasih Tuhan Yesus, sertai kami terus, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih telah menonton! 2 Tawarik 29 ayat 11a Anak-anakku, sekarang janganlah kamu lengah, karena kamu telah dipilih Tuhan, untuk berdiri di hadapannya, untuk melayani dia. 2 Tawarik 29 ayat 11a Anak-anakku, anak-anakku, janganlah kamu lengah, karena kamu telah dipilih Tuhan, untuk berdiri di hadapannya, untuk melayani dia. 2 Tawarik 29 ayat 11a, Anak-anakku, anak-anakku, sekarang janganlah kamu lengah, karena kamu telah dipilih Tuhan, untuk berdiri di hadapannya, di hadapannya, untuk melayani dia. 2 Tawarik 29 ayat 11a, Anak-anakku, sekarang janganlah kamu lengah, karena kamu telah dipilih Tuhan, untuk berdiri di hadapannya, untuk berdiri di hadapannya, untuk melayani dia. Dadah, Tuhan Yesus memberkati. Amin. 2 Tawarik 29 ayat 11a, Anak-anakku, sekarang janganlah kamu lengah, karena kamu telah dipilih Tuhan, untuk berdiri di hadapannya, untuk melayani dia. Amin. 2 Tawarik 29 ayat 11a, Anak-anakku, sekarang janganlah kamu lengah, karena kamu telah dipilih Tuhan, untuk berdiri di hadapannya, untuk melayani dia. 2 Tawarik 29 ayat 11a, Anak-anakku, sekarang janganlah kamu lengah, karena kamu telah dipilih Tuhan, untuk berdiri menghadapinya, untuk melayani dia. Amin. 2 Tawarik 29 ayat 11a, Anak-anakku, sekarang janganlah kamu lengah, karena kamu telah dipilih Tuhan, untuk berdiri di hadapannya, untuk melayani dia. Terima kasih. 2 Tawarik 29 ayat 11a, Anak-anakku, janganlah kamu lengah, karena kamu telah dipilih Tuhan, untuk berdiri di hadapannya, untuk melayani dia. Terima kasih. 2 Tawarik 29 ayat 11a, Anak-anakku, sekarang janganlah kamu lengah, karena kamu sudah dipilih oleh Tuhan, untuk berdiri di hadapannya, untuk melayani dia, dan untuk melayani dia. Dadah! 2 Tawarik 29 ayat 11a, Anak-anakku, sekarang janganlah kamu lengah, karena kamu dipilih Tuhan, untuk berdiri di hadapannya, untuk melayani dia, untuk menyelenggarakan kebaktian, dan membakar kelompokan baginya. 2 Tawarik 29 ayat 11a, Anak-anakku, janganlah kamu lengah, karena kamu telah dipilih, dipilih oleh Tuhan, untuk berdiri di hadapannya, untuk melayani dia, untuk melenggarakan kebaktian, dan membakar kelompokan baginya. 2 Tawarik 29 ayat 11a, Anak-anakku, sekarang janganlah kamu lengah, karena kamu telah dipilih Tuhan, untuk berdiri di hadapannya, untuk melayani dia, untuk menyelenggarakan kebaktian, dan membakar kelompokan baginya. Amin Tuhan Yesus memberkati. Tawarik 29 ayat 11a, Anak-anakku, sekarang janganlah kamu lengah, karena kamu telah dipilih Tuhan, untuk berdiri di hadapannya, untuk melayani dia. Amin. 2 Tawarik 29 ayat 11a, Anak-anakku, sekarang janganlah kamu lengah, karena kamu telah dipilih Tuhan, untuk berdiri di hadapannya, untuk melayani dia. Amin. 2 Tawarik 29 ayat 11a, Anak-anakku, sekarang janganlah kamu lengah, karena kamu telah dipilih Tuhan, untuk berdiri di hadapannya, untuk melayani dia. 2 Tawarik 29 ayat 11a, Anak-anakku, sekarang janganlah kamu lengah, karena kamu telah dipilih Tuhan, untuk berdiri di hadapannya, untuk melayani dia. Terima kasih. 2 Tawarik 29 ayat 11a, Anak-anakku, sekarang janganlah kamu lengah, karena kamu telah dipilih Tuhan, untuk melayani dia. Terima kasih. 3 Tawarik 29 ayat 11a, Anak-anakku, sekarang janganlah kamu lengah, karena kamu telah dipilih Tuhan, untuk berdiri di hadapannya, untuk melayani dia. 2 Tawarik 29 ayat 11a, Anak-anakku, sekarang janganlah kamu lengah, karena kamu telah dipilih Tuhan, untuk berdiri di hadapannya, untuk melayani dia. Amin. 2 Tawarik 29 ayat 11a, Anak-anakku, sekarang janganlah kamu lengah, karena kamu telah dipilih Tuhan, untuk berdiri di hadapannya, untuk melayani dia. Amin. Selamat menikmati.